Intro Mengikuti jejak air langga Hartarto mundur dari Partai Golkar, pengusaha Yusuf Hamka terlihat mendatangi kantor DPP Partai Golkar Senin 12 Agustus 2024 untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai kader partai berlogo beringin tersebut. Pria yang akrab di sapa Babah Alun itu mengaku tidak mau tersolimi seperti air langga. Meski mengaku sudah mendengar hal tersebut, namun Babah Alun enggan mengungkap siapa yang ia anggap sudah menzolimi air langga. Masalah di zolimin dari luar apa dalam saya juga gak tahu. Sejauh ini gak ada yang kena kedenggeran siapa? Oh, denger banyak. I know too much but I don't want to talk too much. Setelah memutuskan mengundurkan diri, Babah Alun juga menyerukan bahwa ia dan air langga tetap berhubungan baik. Bahkan ia menyatakan tidak akan membiarkan air langga berjalan sendirian. Pak air langga, you are not alone. Yes, yes. I will be with you and I don't let you walk alone. I will walk with you together. Tidak hanya mundur sebagai kader Partai Golkar, Yusuf Hamka juga mengaku tidak akan terjun ke dunia politik lagi, termasuk soal pencalonan di Bilkada 2024. Ia menekankan keputusan mundur ini juga atas saran guru dan juga keluarganya. Tidak, saya tidak akan mengikuti politik lagi. Saran keluarga saya, saya mengundurkan diri dari politik dan saran dari teman-teman Nidrisen, dari guru-guru agama saya, semua bilang mundur dari politik, kamu milik rakyat dan kamu tidak boleh berafiliasi kepada salah satu partai politik atau apalagi kamu cuma di DKI atau di Jawa Barat. Kamu milik seluruh Indonesia. Seperti cita-cita kamu mau jadi Bunda Teresa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.